Pendekar-pendekar negeri Tai Liji Lita 65 Sesudah berdiri, lalu Hai Tiok berseru kepada orang banyak, banyak terima kasih atas pertolongan kalian pada saat itulah tiba-tiba terdengar suara orang menghela nafas panjang dari balik lereng gunung sana Dalam keadaan terluka parah Tian Santong Lo masih belum kehilangan akal sehatnya, demi mendengar suara itu cepat katanya dengan khawatir Selaka, perempuan hina itu telah memburu kemari Rasanya dia belum puas sebelum menemukan dan mencincang mayatku Ayolah lekas lari lagi, lekas Hai Tiok merasa bergidik, juga bila teringat pada kekejaman Liji Yusui Maka cepat ia lari ke tengah hutan lagi dengan memondong Tong Lo Sekilas comoti dapat melihat di pangkuan Hai Tiok itu meringkuk seorang wanita yang cantik melek Cuma perawakannya tak dapat dilihatnya, maka ia sangka Hai Tiok Membawa lari anak gadis orang, terus saja ia berteriak-teriak, Omi Tuhaut Hwasyo Syaulim Si tidak taat pada ajaran agama, dan menggondol lari gadis baik-baik Ting Junjiu juga berjingkrak gusar dan berteriak, keledai gundul kecil Kamu telah menginjak mati Hwasyo yang jauh-jauh ku bawa dari Syaulim Si Pasti ku tangkap dirimu dan akan ku beset kulitmu dan betot ototmu Habis berkata segera ia mengejar Tapi Bu Yung Ho lantas melontarkan sekali pukulan ke arahnya sambil berseru dengan tertawa Ting Lo Sian Sing Kita masih belum menentukan kalah atau menang, kenapa hendak kabur kentut? Siapa yang ingin kabur sahut Ting Junjiu dengan gusar dan terpaksa balas hantaman Bu Yung Ho dengan pukulan juga? Saat itu Li Jiu Sui sedang lari turun dari lareng gunung sana Walaupun cepat luar biasa tapi tetap kalah cepat dibandingkan jatuhnya Hai Tiok yang terjerungus lurus ke bawah itu Dengan sendirinya jajaknya tertinggal sangat jauh Hai Tiok sendiri ketakutan, maka ia iari secepat terbang tanpa ayal sedikitpun Sesudah beberapa li jauhnya, tiba-tiba Tian Santong Lo berkata Turunkan aku robek lengan bajuku untuk membalut luka pahaku agar tidak meninggalkan bekas darah Sehingga akan menjadi petunjuk jalan bagi perempuan Hinajian itu Kau tutup tiga kali pada Goan Tio Hiat dan Sing Bu Hiat di kakiku untuk menghentikan mengucurnya darah Hai Tiok mengiakan dan melakukan apa yang diminta itu sambil mendengarkan kalau-kalau ada suara kejaran Li Jiu Sui Kemudian Tong Lo mengeluarkan sebiji pil kuning dan ditelan sendiri Lalu katanya, perempuan Hinajian itu dendam sedalam lautan padaku Betapapun tidak mungkin menyudahi diriku dengan begitu saja Padahal aku masih perlu 72 hari lagi Baru pulih kekuatanku semula, tatkala mana aku takkan takut lagi padanya Dan selama 72 hari yang akan datang ini aku harus sembunyi Di mana Hai Tiok ikut berkerut kening dan berpikir Hendak sembunyi satu hari saja susah Di mana dapat dibuat sembunyi selama 72 hari Tiba-tiba Tong Lo berkata pula seperti bergumam sendiri Rasanya tempat sembunyi yang paling aman adalah Siolim Si saja Keruan Hai Tiok melonjak kaget sebelum ucapan Tong Lo habis Tong Lo menjadi gusar, dam beratnya, hewesio goblok Kenapa kaget? Jarak dari sini ke Siolim Si ada ribuan li jauhnya Mana dapat kita berangkat ke sana ia merandek sejenak Lalu sambungnya, dari sini ke barat Kira-kira ratusan li lagi adalah negeri sehi Padahal perempuan Hina itu mempunyai hubungan erat dengan kerajaan sehi Bila dia memberi perintah agar jago kelas satu Rit Bin Tong kerajaan sehi dikerahkan untuk mencari kita Maka susahlah untuk lolos dari tangan kejinya Hei, hwesio cilik Kalau menurut pendapatmu Kemana kita harus sembunyi asal kita sembunyi Di dalam gua di tengah hutan belukar Atau di lareng gunung yang curam Kukira sumo emu belum tentu dapat menemukan kita Sahut hei tiolos Kau tahu apa omel tong lo Bila perempuan Hina itu tidak dapat menemukan kita Tentu dia akan pulang ke sehi untuk melepaskan kawanan anjing Jika anjing-anjing buruan yang beribu-ibu banyaknya itu dikerahkan Kemanapun kita akan sembunyi juga pasti akan diketahui oleh kawanan anjing itu Jika begitu marilah kita lari ke arah tenggara sana Semakin jauh meninggalkan negeri sehi kan semakin aman Ujar hei tiolos Mana bisa jengek tong lo Di jurusan tenggara sudah tentu dia banyak memasang metel Telinga untuk mengawasi kita Dan sesudah merenung sejenak Tiba-tiba ia bertepuk tangan dan berkata Hab, ada akal bagus Eh, hwasyo cilik Langkah pertama dari problem catur bugai cuyeng kau pecahkan itu Kalo bagaimana jalannya Hai tiolos merasa heran Masakah dalam keadaan terancam bahaya begini masih ada pikiran iseng untuk bicara tentang catur segala Tapi ia pun menjawab Tak kala itu ku jalankan secara ngawur dengan metel terpejam Tau-tau langkah pertama itu menyumbat mati jalannya sendiri sehingga sebagian besar biji catur sendiri terbunuh Malah, hah, bagus rutong lo dengan girang Selama berpuluh tahun ini banyak orang cerdik pandai tak dapat memecahkan problem catur itu Soalnya karena tiada seorang pun di antara mereka mau menempuh bahaya dengan mencari jalan kematian sendiri untuk merebut kemenangan terakhir Hektometer, bagus, benar-benar bagus Ayo, hwasyo cilik Lekas gendong aku dan loncat ke atas pohon Lari selekasnya ke arah barat kemana Tanya hai tiok Kesuatu tempat yang tak terduga oleh siapapun juga Sahutong lo Meski harus menyerempet bahaya Tapi dalam keadaan mati atau hidup Terpaksa mesti ambil risiko ini Melihat paha orang yang sudah buntung itu diam-diam Hektiok menghela nafas Betapapun ia tidak dapat menolak permintaannya meski akan menghadapi bahaya Tanpa pikir lagi segera ia gendong tonglo dan meloncat ke atas pohon Serta lari secepat terbang ke arah barat menurut petunjuk nenek terbentuk bocah itu Sekaligus Hektiok berlari belasan li jauhnya ketika tiba-tiba jauh dan belakang sana Terdengar suara seruan yang sangat halus dan lembut Hewesyo cilik Kamu terbanting mampus tidak? Suci, dimanakah kau? Sungguh adikmu sangat merindukanmu Lekas kemari terang itulah suara li jil sui Dalam kuatirnya kaki hai tiok menjadi lemas dan hampir saja terjungkal ke bawah pohon Hewesyo geblek Kenapa takut semprotong lo? Coba dengarkan Bukankah makin lama suaranya makin jauh? Bukankah dia mengejar ke arah timur sana waktu hai tiok mendengarkan lebih cermat? Benar juga suara li jil sui kedengaran semakin jauh Ia sangat kagum atas tipu akal Tian San Tong Lo itu Katanya, dari mana dia tahu kita tidak terbanting mati dari puncak gunung setinggi beratus meter ini Sudah tentu ada yang usil mulut dan memberi tahukan padanya Ujar Tong Lo Hektomekar, setan cilik Ting Jun Jiu itu memang kudu dicekoki sebutir toan kinho kutuan yang nenek sediakan ini Hai tiok heran mendengar Tong Lo menyebut Ting Jun Jiu sebagai setan cilik Tapi segera ia pun ingat bahwa Ting Jun Jiu adalah murid Bu Geju Dengan sendirinya tingkatan Tong Lo lebih tinggi daripada Ting Jun Jiu Segera ia tanya pula, apa Ting Jun Jiu yang memberi tahukan padanya terang dia, kata Tong Lo Selain Ting Jun Jiu, tiada seorang pun di antara kaum itu kenal diriku Dan sesudah termangu sejenak Lalu ia berkata lagi, sudah puluhan tahun lalu tidak turun dari Biao Biao Hong Sungguh tidak nyana ilmu silat di dunia telah maju sepesat ini Usia beberapa orang tadi masih muda, tapi semuanya tampak Sangat lihai Pemuda yang mematahkan daya jerungus kita ke bawah itu benar-benar luar biasa Caranya meminjam tenaga untuk memukul tenaga lawan sungguh tiada taranya Dan padri setengah umur itu besar kemungkinan adalah jago pilihan negeri Turfan Ada pula pemuda, pemuda cakap itu, siapakah dia? Mengapa diamahir lengpo wipoh begitulah Tian Santong Lo berguman sendiri? Sebaliknya Hai Tiok sedang khawatir disusul oleh Li Jiu Sui, maka ia sedang lari seperti kesetanan dan tidak memperhatikan apa yang dikatakan oleh Tong Lo Sesudah berada di tanah datar, masih tetap Hai Tiok memilih jalan kecil yang jarang dilalui manusia Malam itu mereka pun menginap di tengah hutan belukar dan esoknya melanjutkan pula perjalanan Arah yang dituju tetap sebelah barat Ciam Pua, katanya di sebelah barat sana adalah wilayah negara Sehi, maka kukira kita jangan meneruskan perjalanan ke barat sana Kenapa jangan ke barat? Tanya Tong Lo dengan tetawa dingin Habis, kalau kita masuk ke dalam wilayah Sehi, bukankah itu berarti kita mencari susah sendiri ujar Hai Tiok? Hektometer, justru tempat kita berpijak sekarang pun sudah termasuk wilayah negeri Sehi Jengek Tong Lo Haa, tempat ini termasuk wilayah negeri Sehi Hai Tiok menegas dengan kaget Bu, bukankah kau bilang Li Chiuswi mempunyai pengaruh yang sangat besar di negeri ini benar? Sahut Teong Lo dengan tertawa Perempuan Hinadina itu memang biasa malang melintang di negeri Sehi ini Dia berkuasa dan dapat berbuat apapun di sini Tapi kita justru sengaja menerjang ke tempat kepercayaannya ini agar mati pun dia takkan menduga akan tindakan kita ini Dia tentu akan mencari kesegenap pelosok Sudah tentu dia takkan menyangka bahwa kita justru sembunyi dengan aman dan pentram sambil memulihkan kekuatan di tengah-tengah sarangnya ini Hahaha, begitulah ia tertawa puas sekali Lalu sambungnya pula, Hwasio cilik, akal ini kutiru dari caramu menjalankan langkah catur yang sama sekali tidak masuk akal dan paling goblok itu Tapi pada akhirnya justru membawa hasil baling bagus Sungguh rasa kagum Hai Tiok tak terhingga, katanya, perhitungan Chiampu sungguh sukar dirabah oleh siapapun juga Cuma, cuma saja Cuma saja apa Tong Lo menegas? Kuduga di tempat pangkalan Li Chiusui ini tentu masih ada jago kuat lain Kalau jejak kita diketahui mereka, Hektometer, justru karena itulah maka tindakan kita ini dapat dikatakan menyerempet bahaya Seorang kesatria sejati harus berani menempuh segala macam bahaya Kenapa mesti takut ujar Tong Lo dengan mendengus? Hai Tiok tidak menjawab, tapi dalam hati ia pikir, jika tujuan ini untuk menolong orang atau demi untuk kebaikan orang banyak, tentu ada harganya untuk menyerempet bahaya Tapi kamu dan Li Chiusui boleh dikata setali tiga uang alias sama saja Sama-sama bukan orang baik, buat apa aku mesti ikut susah menempuh bahaya bagimu melihat air muka Hektiok mengunjuk rasa ragu dan serba susah Segera Tian San Tong Lo dapat menduga apa yang dipikirkannya, maka katanya, aku mengajakmu menyerempet bahaya, sudah tentu nanti akanku balas kebaikanmu ini, tidak nanti kamu bersusah payah percuma Sekarang aku akan mengajarkan dulu tiga jurus Chiang Hoat, ilmu pukulan, dan tiga jurus Kimna Hoat, ilmu menangkap dan memegang Gabungan enam jurus ilmu silat ini disebut Tian San Chiat Bojiyu Ai, kesehatan Chiang Pua sendiri belum pulih, lebih baik Chiang Pua merawat diri sendiri dulu, ujar Hektiok Tong Lo menjadi aseran, dengan mendelik iatanya, apakah wanggap kepandaianku ini dari golongan jahat dan kamu tidak sudi mempelajarinya bu Bukan begitu maksudku, jangan, jangan salah paham, sahut Hektiok cepat, habis Kenapa ragu-ragu, kata Tong Lo Ketahuilah bahwa Tehian San Tehong Lo selamanya tidak mau merugikan orang dengan percuma Sebabnya aku mengajarkan ilmu silat padamu adalah lantaran aku ingin memperalat tenagamu untuk melawan musuhku Jika kamu tidak mau belajar Tian San Chiat Bwe Jiyu, ilmu pukulan mematahkan pohon Bwe dari Tian San Maka nasibmu pasti akan binasa di negeri sehi Soal kematianmu seorang Hwasyo Kerojo tidak menjadi halangan, tapi dengan sendirinya Lolo akan ikut menjadi korban pula Hektiok mengiakan atas ucapan nenek terbentuk bocah itu Ia pikir Tian San Tong Lo meski jahat, tapi segala apa suka dibicarakan dengan belak-belakan, sungguh boleh dikata seorang jahat yang suka berterus terang Begitulah maka Tian San Tong Lo lantas mengajarkan kata-kata kunci dari jurus pertama Tian San Chiat Bwe Jiyu itu Kata-kata kunci atau sandi itu terdiri dari dua helai kalimat dan tiap kalimat mempunyai nada yang berlainan terdiri dari tujuh huruf sehingga seluruhnya ada delapan puluh empat huruf Ingatan Hektiok cukup tajam, hanya sekali saja Tong Lo mengajarkan padanya dan dia sudah dapat mengingatkan dengan baik Coba sekarang kamu tetap lari ke arah barat sana dengan menggendong aku sambil mengapalkan kalimat sandi yang kuajarkan ini Perintah Tong Lo Hektiok menurut, sambil lari ia pun mengapalkan kalimat sandi itu, tapi baru tiga huruf ia ucapkan Huruf keempat ia tidak sanggup mengucapkannya, dia harus berhenti dan ganti napas Habis itu huruf keempat baru dapat diucapkan dengan lancar Plak, mendadak Teong Lo keplak ubun-ubun kepala Hektiok sambil mendamperat Hewesio geblek baru kalimat pertama saja sudah lupa geplakan itu tidak keras Tapi tepat mengenai Tehwesio geblek di atas kepala Hektiok sehingga padri cilik itu terhuyung-huyung karena merasa kepala pusing tujuh keliling Waktu ia mengapalkan pula, sampai huruf keempat kembali dia gelagapan lagi Akibatnya dia dikeplak pula oleh Tong Lo Diam-diam Hektiok sangat heran kenapa tiap-tiap kali sampai pada huruf keempat lantas susah mengucapkannya Tapi ketika untuk ketiga kalinya dia mengapalkan, tau-tau huruf keempat itu dapat disuarakan dengan lancar Bagus, sudah lewat satu rintangan, ujar Tong Lo dengan tertawa Kiranya kata-kata Sandi dalam kalimat itu sebenarnya adalah kunci utama dalam hal mengatur nafas Tiap-tiap huruf dari kalimat itu mempunyai nada tinggi atau rendah yang berbeda sehingga Carol mengucapkannya secara berturut-turut memerlukan kepanjangan tenaga dalam yang kuat Apalagi sekarang Hektiok mengapalkannya dengan berlari Namun dengan bantuan Tian Santong Lo akhirnya ia dapat menembus rintangan itu Sampai lohor Tong Lo minta Hektiok menurunkan dia Ia pungut sepotong batu kecil Sekali selentik ia tembak jatuh seekor burung gagak Ia minum darah burung itu Lalu melatih Tian Xiang Tehi Wing Go Tok Chun Kang Supaya maklum bahwa saat itu kekuatan Tian San Teong Lo sudah pulih Seperti ketika dia berumur 18 tahun Walaupun masih sangat jauh dibandingkan Li Chiu Sui Tapi sudah lebih dari cukup untuk menempak burung gagak dengan selentikan batu kerikil Selesa Itong Lo berlatih Ia suruh Hektiok menggendongnya lagi dan melanjutkan perjalanan Sebelah hari mengapalkan pula kalimat yang telah diajarkan itu Kemudian ia suruh Hektiok mengapalkan pula secara terbalik Yaitu dari belakang ke depan Sebenarnya kira demikian adalah sangat susah Tapi dengan kesabaran dan tekat Hektiok Akhirnya dapat diapalkan pula dengan lancar Sudah tentu Tong Lo sangat senang Katanya, Hwasyo Cilik Boleh juga kau ini Hei, tidak bisa jadi Mendaga suaranya berubah Dengan kedua kepalan kontan Ia hantami kepala Hektiok yang gundul sambil memaki Kamu telah berbuat mesum dengan perempuan hina itu Dan selama ini aku dapat kau kelabui Bangsat Cilik Apa sekarang kamu hendak membohongi aku? Huk huk, huk 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 Begitulah akhirnya ia menangis dengan terguguk-guguk Tentu saja Hektiok terkejut Kepalanya yang gundul itu kena diketok belasan kali Cepat ia menurunkan Tong Lo ke tanah dan bertanya Ciam Pua Apa, apa yang kau katakan Namun air muka Tian San Tong Lo merah padam Dan masih berteriak-teriak Kamu telah maingilah dengan Li Chiuswi yang hina jen itu Bukan Masakah Roasih menyangkal Masih juga tidak mau mengaku? Kalau tidak Mengapa dia mengajarkan siobus yang keng padamu? Bangsat Cilik Ai Selama ini kamu telah bohong padaku Keruan Hektiok merasa bingung Ia coba tanya lagi Ciam Pua Siobus yang keng apa yang kau maksudkan? Tong Lo tampak tertegun Lain termangu-mangu sejenak dan mengusak air mukanya Kemudian katanya dengan Menghelah nafas Oh, tak apa-apa Soalnya gurumu melakukan sesuatu yang mengingkari diriku Kiranya dari kelancaran Hektiok mengapalkan ajaran itu Tong Lo jadi teringat boleh jadi dia telah berhasil meyakinkan Siobus yang keng yang merupakan kung fu khas milik Li Chiuswi Dahulu mereka bertiga saudara seperguruan belajar bersama dan masing-masing mempunyai kepandayan khas tersendiri-sendiri Siobus yang keng itu hanya diajarkan kepada Li Chiuswi oleh guru mereka Ilmu itu lihainya tak terkira Sudah beberapa kali Tian San Tong Lo hendak membinasakan Li Chiuswi Tapi berkat Siobus yang keng setiap kali Li Chiuswi dapat bertahan dengan selamat Tong Lo tidak paham ilmu itu Tapi ia cukup apal bagaimana kerjanya ilmu itu Sekarang ia merasa pada diri Hektiok juga terdapat ilmu sakti itu bahkan sangat kuat Dalam kaget dan gusarnya pikiran sehatnya menjadi kacau Sehingga Hektiok dianggapnya sebagai Bu Gai Chu serta dipukuli Setelah tenang kembali Demi teringat Bu Gai Chu telah main gila dengan Li Chiuswi Di luar taunya sungguh gusarnya tidak kepalang dan amat berduka pula Malam itu, tiada henti-hentinya Tong Lo masih mencaci Maki Bu Gai Chu dan Li Chiuswi Melihat rasa duka Tong Lo lebih hebat daripada rasa marahnya Diam-diam Hektiok ikut sedih juga bagi nenek itu Esok paginya kembali Tong Lo mengajarkan kalimat sandi kedua dari jurus ilmu pukulan kedua Dan begitu seterusnya setiap hari diajarkan satu jurus Sampai hari kelima waktu maghrib Sampailah mereka di suatu kota besar yang sangat ramai Ini adalah kota Raja Sehi Namanya Leng Chiu, tutur Teong Lo Kamu masih harus mengapalkan suatu kalimat Kim Nahoat yang terakhir Hari ini kita bermalam di sebelah barat Leng Chiu besok kita akan lari dulu ke barat sana sejauh 200 Li Kemudian kita akan putar balik ke sini Apa kita akan masuk ke Leng Chiu? Tanya Hektiok sudah tentu Kalau tidak masuk ke kota itu mana bisa dikatakan menyerempet bahaya Sahut Tong Lo Satu hari kembali dilewatkan pula Hektiok sudah dapat mengapalkan dengan baik semua kalimat yang merupakan kunci dari enam jurus Tian San Chiat BWE Jiu Lalu Tong Lo mengajarkan Kero menggunakan ilmu pukulan itu di tanah pegunungan yang sunyi Karena sebelah kakinya sudah kutung Terpaksa ia duduk di atas tanah untuk memberi petunjuk kepada Hektiok Meski Tian San Chiat BWE Jiu itu hanya meliputi enam jurus saja Tapi mencakup seluruh saripati ilmu silat Syao Yaopai Di antara Chiang Hoat dan Kim Ah Hoat Itu mencukup pula ker-ker permainan pedang, golok, ruyung, tombak, dan senjata lain yang hebat dan luas Sudah tentu seketika itu Hektiok tak dapat mempelajari seluruhnya Maka Tong Lo berkata, Chiang BWE Jiu kita ini tidak mungkin kau pelajari sehingga lengkap Tapi kelak bila iwakangmu sudah sempurna betul dan pengalamanmu sudah luas Maka segala macam ilmu silat di dunia ini tentu akan dapat kau patahkan dengan mudah dengan Chiang BWE Jiu yang kau latih ini Sekarang kamu sudah apal betul-betul kalimat kunci ilmu ini Sampai di mana hasil yang akan kau capai Untuk selanjutnya adalah bergantung kepada dirimu sendiri Sebabnya wampu mau belajar Chiang BWE Jiu ini adalah untuk membela keselamatan Chiang Pua Demikian kata Hektiok Kelak bila kekuatan Chiang Pua sudah pulih dan wampu pulang ke Siaulim Si Maka apa yang Chiang Pua ajarkan padaku ini akan ku lupakan semua dan akan ku latih kembali kufu Siaulim Pai Tong Lo lidah bicara lagi Ia pandang Hektiok lekat-lekat dari kanan ke kiri dan dari kiri ke kanan seperti melihat sesuatu makhluk maha aneh Selang sejenak, akhirnya ia menghela nafas dan berkata Kamu benar-benar kelewat bodoh Masakah Tian San Chiang Bo Chiang ini dapat dibandingi oleh segala ilmu esilat dari Siaulim Pai Tapi seorang Hwasyul Cilik sebagai dirimu masih tetap ingat pada sumbernya Betapapun hal ini harus dipuji Sekarang kamu boleh mengasuh dulu kalau hari sudah gelap Segera kita pergi ke Lengciu kira-kira sebelum tengah malam dengan menggendong Tong Lo dapatlah Hektiok sampai di luar benteng kota Lengciu Ia lompat ke seberang sungai yang melingkari benteng kota itu Lalu melintasi tembok benteng yang tinggi dan berlarian melayang ke dalam kota Dilihatnya penjagaan dalam kota Lengciu itu sangat ketat Pasukan berkoda tampak meronda kian kemari dengan membawa obor Rupanya kekuatan militer kerajaan sahi memang sangat kuat Pengalaman Hektiok terbatas Sekali ini dia ditugaskan turun gunung Sepanjang jalan ia banyak melihat pasukan kerajaan sang Tapi kalau dibantingkan pasukan sahi yang gagah dan tangkas itu terang kalah jauh Begitulah dengan petunjuk Tong Lo dengan hati-hati Hektiok menyusur ke pojok barat sana Kira-kira dua li jauhnya Tertampaklah sebuah gedung bersusun yang sangat megah menjulang tinggi di depan sana Di belakang gedung bersusun ini banyak pula gedung lain yang berderet-deret Genting gedung-gedung itu bercahaya mengkilap Nyata semuanya terdiri dari genting kaca tebal Melihat atap gedung-gedung itu agak mirip Sio Lin Si Cuma lebih megah dan jauh lebih mentereng Maka dengan suara pelahan Hektiok memuji Omitohut Ternyata di sini ada sebuah kelenteng raksasa yang sangat megah Sio Bodoh Kata Tong Lo dengan tersenyum geli Ini adalah istana Raja Sehi Masakah kau anggap kelenteng hah Istana seru Hektiok kaget lantas Untuk apa kita datang ke sini kita dapat berlindung di bawah pengaruh Raja Bukan sahut Tong Lo Bila Li Jiu Sui tidak menemukan mayatku Dia tahu aku belum mati Biarpun lapisan bumi ini harus dia bongkar seluruhnya juga dia ingin menemukan aku Tapi di tempat seluas ribuan Li ini mungkin hanya satu tempat saja yang takkan dia cari Yaitu rumahnya sendiri Wah, Tiampu benar-benar sangat pintar berpikir puji Hektiok Jika begitu, marilah kita bersembunyi ke rumah Li Jiu Sui Di mana letaknya inilah rumah Li Jiu Sui Mana lagi sahut Tong Lo sambil menunjuk istana itu Awas, ada orang datang cepat Hektiok meringkuk di pojok rumah Maka tertampaklah empat sosok bayangan melayang lewat ke sana Menyusu dari sana ada empat bayangan melesat ke sini pula Kedelapan orang itu berpapasan dan saling memberi tanda tepukan tangan Lalu memutar pergi dengan cepat Dari gerak-gerik mereka yang gesit jelas ilmu silat mereka tidaklah lemah Disinilah habis dironda oleh bayangkari raja Lekas melintasi padar tembok istana itu Sebentar lagi tentu akan kedatangan peronda lagi kata Teong Lo Tapi Hektiok menjadi jari demi nampak penjagaan yang keras itu Sahutnya, Ciam Pual Dalam istana terdapat setian banyak jago pilihan Bila kita kepergok mereka Wah, di, bisa celaka Maka lebih baik kita pergi ke rumah Lijiu Sui saja Bukanlah sudah kukatakan Inilah rumahnya ucap Tong Lo dengan gusar Katanya ini istana raja sahut Hektiok Hwasyotolol, semprot Tong Lo Perempuan hina itu adalah Hang Tai Hui, Ibu Suri Dan istana Sui ini dengan sendirinya adalah rumahnya Keterangan ini benar-benar di luar dugaan Hektiok Mimpi pun dia tidak menyangka bahwa Lijiu Sui adalah Ibu Suri Kerajaan Sui Selagi ia terkesima sejenak Sementara itu ada empat bayangan orang sedang melayang lewat dari arah utara ke selatan Dan baru saja Hektiok hendak bicara Tiba-tiba Tong Lo mendekat mulutnya Ia tercengang dan tahu-tahu dari balik tembok yang tinggi sana Muncul pula empat orang terus meronda ke arah lain Munculnya keempat orang ini benar-benar terlalu mendadak Sehingga tak seorang pun menyangka di balik tembok yang tinggi gelap ini ada orang bersembunyi Sesudah peronda itu pergi jauh Tong Lo melepaskan tangannya dan berkata Masuk ke sana melalui lorong kecil itu Hektiok tahu penjagaan dalam istana sangat keras dan dirinya sudah berada di tempat maha bahaya Kalau tiada petunjuk dari Tian San Tong Lo Umpama sekarang mundur kembali juga pasti akan dipergoki para bayangkari tadi Maka tanpa pikir lagi segera ia menuju ke lorong kecil yang ditunjuk itu dengan menggendong Tong Lo Lorong kecil itu diapit dua dinding yang tinggi Jadi lorong itu sebenarnya adalah lorong di tengah dua buah istana Sesudah menembus lorong itu Mereka sembunyi di tengah semak-semak dan menunggu lewatnya peronda bayangkari Kemudian mereka menyusup masuk ke tengah taman yang penuh gunung-gunungan buatan Dengan petunjuk Tong Lo Setiap beberapa meter jauhnya Hektiok lantas berhenti untuk sembunyi Dan aneh juga, hanya sekejap saja mereka sembunyi segera dari depan muncul bayangkari peronda Rupanya Tong Lo apal sekali keadaan dalam isana itu Di mana ada pos penjagaan dan di mana akan dilalui peronda Semua diketahuinya dengan baik Seperti juga Tong Lo sendiri adalah komandan piket yang mengatur penjagaan itu Begitulah dengan secara sembunyi-sembunyi Akhirnya Hektiok sampai di suatu tempat yang banyak terdapat perumahan rendah dan jelek Para peronda juga tidak kelihatan lagi Kesana kata Tong Lo sambil menunjuk suatu rumah batu yang paling besar di sebelah kiri Hektiok tihat latai depan rumah batu itu adalah tanah lapang yang luas dan bersih Tanah sesuatu benda yang dapat dibuat sembunyi Maka cepat ia melesat ke depan dan sekaligus sampai di samping rumah itu Ternyata dinding di sekeliling rumah batu itu adalah buatan dari belahan batang pohon siang yang besar pula Tarik pintu itu dan masuk ke dalam Desak Tong Lo Apakah Li Li Jiu Sui tinggal di es ini tanya Hektiok ragu Tidak Sahut Tong Lo Lekas masuk ke dalam cepat Hektiok menarik gelang besi pintu kayu raksasa itu Sesudah masuk dalam Ternyata di depan terdapat sebuah pintu pula Berbareng terasa hawa dingin yang menusuk tulang mengembus keluar dari balik pintu itu Tak kala itu sudah memasuki busim panas Meski puncak gunung masih bersalju Tapi di tanah datar salju sudah cair dan bunga mekar semarak Namun pada daun pintu kedua itu ternyata terbeku selapis salju yang tipis Dorong pintu itu Perintah Teong Lo pula Waktu Hektiok mendorong Pelahan pintu itu terbuka Tapi baru belasan senti pintu itu terbuka Seketika terasa hawa dingin menyampuk dari depan Untung iwekang Hektiok sudah sangat tinggi Namun begitu kena serangan hawa dingin yang mendadak tanpa terasa ia menggigil juga Waktu pintu itu didorong lebih lebar Maka kelihatan di dalamnya penuh tertimbun barang karungan sebangsa bahan makanan sehingga menyundul atap rumah Rupanya rumah batu ini adalah gudang perbekalan Di sisi kiri ruangan terluang sebuah jalan Diam-diam Hektiok sangat heran mengapa gudang bahan pangan bisa begitu dingin Dalam pada itu Teong Lo telah berkata dengan tertawa Tutup kembali pintu itu Kita sudah masuk ke dalam gudang es Rasanya takkan terjadi apa-apa lagi Gudang es tanya Hektiok penuh heran Bukankah ini gudang bahan makanan Ternyata Teong Lo telah berubah sangat baik hati sekarang Ia tunggu sesudah Hektiok tutup pintu Lalu katanya boleh coba kau periksa bagian dalam sana Sesudah pintu-pintu ditutup dengan sendirinya dalam gudang gelap gulita Dengan merabah-rabah Hektiok melangkah maju melalui sisi kiri Semakin ke dalam semakin gelap dan semakin dingin rasanya Tiba-tiba tangan kiri Hektiok menyentuh suatu yang keras dan dingin rata dan basah pula Terang itulah sepotong es yang besar Selagi Hektiok merasa heran, tiba-tiba Tong Lo menyalakan geretan api Dalam sekejap itu Hektiok merasa matanya menjadi silau Di muka belakang, kanan kiri penuh es batu Yang besar, tertimpa cahaya api Es batu itu mengeluarkan warna-warni beraneka ragam dan sangat aneh Mari kita turun ke bawah, kata Tong Lo Sambil berpegangan dinding es itu Tong Lo melompat-lompat mendahului ke depan dengan satu kaki Sesudah berputar 2-3 kali di antara es batu yang besar-besar itu Akhirnya mereka masuk ke suatu lubang di pojok ruangan Hektiok mengintil saja dari belakang Ia lihat di bawah lubang itu adalah sederetan undak-undakan batu Sesudah turun ke bawah, kembali di bagian bawah itu penuh es batu yang besar-besar pula Besar kemungkinan gudang es ini masih ada satu tingkat lagi Ujar Tong Lo Sesudah dicari, benar juga di bawah tingkat kedua itu masih ada sebuah kamar batu yang luas dan panuh tertimbun es batu juga Tong Lo memadamkan apinya Ia duduk dan berkata, kita sudah berada di tingkat ketiga di bawah tanah Biarpun perempuan Hinajeni itu secerdik setan juga takkan dapat menemukan Lolo Habis berkata ia menghela nafas lega yang panjang Maklum, selama beberapa hari meski lahirnya tampak tenang-tenang saja Tetapi batinnya sebenarnya sangat khawatir Apalagi di negeri sehi ini penuh jago kelas wahid Sekarang dia dapat menemukan tempat sembunyinya yang sempurna tanpa alangan Sudah tentu ia merasa lega Karena merasa hawa dingin masih terus merangsang dari sekelilingnya Tiba-tiba Hai Tiok berkata, aneh sungguh aneh-aneh apa tanya Tong Lo Di iengah istana kerajaan sehi ini ternyata penuh tertimbun es batu yang tidak bernilai Apa sih gunanya kata Hai Tiok Es batu begini di musim dingin memang tak bernilai Tapi pada musim panas tentu akan berubah lain Ujar Tong Lo Coba bayangkan, dalam musim panas yang trik itu Tak kalah semua orang kegerahan Kalau kamu diberi minum satu cangkir es teh atau es sirup Akan betapa segar rasanya baru sekarang Hai Tiok sadar akan manfaat es batu raksasa yang ditimbun dalam gudang itu Serunya, ya, bagus, bagus Tapi untuk memboyong es batu sebanyak ini kesini tentu akan banyak makan tenaga Bukankah repot juga, hwesyo bodoh, omel Tong Lo dengan tertawa Sebagai raja sudah tentu banyak hamba pesuruhnya Seorang berteriak, beratus orang akan menyahut Masakah diakuati repot apa segala benar Sungguh beruntung sekali orang yang menjadi raja itu Tapi kalau memberi perintah secara berlebih-lebihan juga berdosa Ujar Hai Tiok Iiha, Cian Pual, apakah pada masa dahulu engkau pernah datang kesini? Mengapa engkau sangat apal terhadap setiap keadaan disini? Dimana ada penjagaan seperti sudah kau ketahui istana ini sudah tentu pernah kudatangi dahulu Sahut Tong Lo Untuk mencari perkara kepada perempuan hina itu tidak cuma satu kali saja ku datang kemari Tentang bayangkari penjaga-penjaga itu Pernapasan mereka sangat keras Dalam jarak beberapa meler sudah dapat ku dengar Kenapa mesti heran kiranya demikian? Wah, Cian Pual, telinga sakti pembawaanmu itu sungguh tak dapat dibandingi es siapapun Telinga sakti pembawaan apa? Itu adalah kepandaian hasil latihan secara tekun, tahu kata Tong Lo Mendengar kata-kata kepandaian hasil latihan Tiba-tiba Hai Tiok ingat di dalam gudang itu toh tiada binatang atau hewan yang dapat diambil darahnya Sehingga entah kira bagaimana toh klo akan milatih toh cun keng yang belum selesai itu Terpikir pula oleh Hai Tiok bahwa di luar sana memang banyak juga bahan makanan Tapi dalam gudang es tentu sukar menyalakan api Apakah nanti mesti makan bahan pangan itu secara mentah? Melihat Hai Tiok termenung-menung Segera Tong Lo tanya Apa yang sedang kau pikirkan dengan terus terang Hai Tiok mengutarakan pikirannya itu? Tong Lo tertawa Katanya Apakah kau sangka isi karung-karung besar itu adalah bahan makanan? Bukan, isinya adalah pasir kerikil Hehehe, apakah kamu akan makan pasir kerikil? Jika demikian, terpaksa kita harus mencari makanan keluar sana Tanya Hai Tiok Kenapa mesti susah ujar Tong Lo? Di dapur istana banyak terdapat tayam dan bebek hidup Masakah titik kekurangan hewan? Cuma hewan piaraan kurang besar manfaatnya Jauh kalah daripada kambing liar, menjangan dan sebagainya Tapi kita dapat juga menangkap bangau atau merak dan binatang piaraan lain di Taman Raja Aku minum darahnya dan kau makan dagingnya Kera demikian paling baik Hi, hi, mana boleh jadi? Sahut Hai Tiok cepat Mana boleh ku makan barang berjiwa? Diam-diam ia khawatir Jangan-jangan nenek itu akan memaksanya makan daging Dan hal ini bisa runyam baginya Ia pikir sekarang Tong Lo sudah berada di tempat yang aman dan tidak perlu didampingi lagi Maka ia berkata pula Cian Pua, kita mempunyai kepercayaan agama yang Berlainan, Siao Cheng adalah murid Buddha yang dilarang membunuh makhluk berjiwa Maka lebih baik, lebih baik aku mohon diri saja Kau mau ke mana? Tanya Tong Lo Siao Cheng akan pulang ke Siao Lin Si Sahut Hai Tiok Tong Lo menjadi gusar, teriaknya Tidak, kamu tidak boleh pergi Tapi harus menemani aku di S ini Tunggu sesudah selesai ku latih ilmu saktiku Dan mencabut nyawa perempuan hina itu Barulah ku lepaskan kau pergi Mendengar kelak nenek itu akan membunuh Mijiuswi Hi, Tiok jadi lebih tidak mau ikut berbuat dosa Segera ia berbangkit dan berkata Cian Pua, sebenarnya ingin ku beri nasihat padamu Tapi aku sendiri tidak banyak bersekolah sehingga tidak tahu kaya bagaimana harus bicara Yang terang, ku kira permusuhan lebih baik di akhiri daripada dipupuk terus Bila dapat mengampuni orang hendaklah mengampuni saja Sambil berkata ia terus berjalan ke arah undak-undakan Berhenti, ku larang kau pergi bentak Tong Lo Tapi terpaksa aku harus pergi Kata Hi, Tiok Sebenarnya ia hendak menambahi pujian semoga ilmu sakti nenek itu lekas pulih kembali Tapi demi ingat bila ilmu sakti nenek itu pulih bukan saja Juali Jiu Sui terancam bahaya Bahkan Oh Lotoa dan para tongcu DDN Toci, Putpeng Tojin dan lain-lain mungkin juga akan ikut selaka Makin dipikir Hi, Tiok makin terasa takut Maka bukannya dia berhenti Sebaliknya ia lantas melangkah ke atas undak-undakan Tapi baru saja dua-tiga tindak Sekonyong-konyong lutut terasa kaku kesemutan dan tubuh lantas terjungkal ke bawah Menyusul bagian pinggang terasa linung Lalu tak bisa berkutik lagi Ia tahu hiatu bagian tubuhnya kena ditotok oleh Tian San Tong Lo Di hadapan nenek yang sakti itu Hai Tiok Insaf Tidak dapat melawan Terpaksa ia hanya pasrah nasib saja Maka sesudah tenangkan diri Lalu ia baka doa suci Hei, kamu baka doa apa segala tanya tong lo kemudian Sian Chai Sian Chai ini adalah Jip Tu Su Heng Keng Kita pengantar catur bakti Ajaran Buddha Tama Sahut He Tiok Tama sering diterjemahkan menjadi Takmu adalah Cikal Bakal Siaolin Sikalian Kukira dia adalah seorang jagoan mahasakti Siapa tahu hanya seorang hwasyo busuk yang suka pada segala doa yang bertele-tele Ujar Tong Lo Omi Tauut Hendaklah Ciampo jangan sembarangan mencela pinta Hei Tiok Tong Lo menjadi gusar Segera ia angkat sebelah tangan hendak menghantam kepada Hei Tiok Tong Lo sudah biasa memerintah dan tidak pernah dibantah oleh siapapun juga Tapi sekarang Hei Tiok berani mencelanya Sudah tentu ia menjadi murka Namun sebelum tangan menyuruh kepala Hei Tiok Mendadak Tong Lo ingat pula bahwa dirinya masih banyak memerlukan tenaga padri cilik itu Maka cepat ia tarik kembali pukulannya Lalu ia duduk semadi melatih ilmunya Esoknya Tong Lo meninggalkan Hei Tiok dalam keadaan tak berkutik itu untuk keluar Sekarang kekuatan Tong Lo sudah cukup hebat Meski sebelah kakinya buntung tapi jalannya tetap sangat cepat dan ringan sebagai burung sehingga tiada seorang pun dari para bayangkari keraton itu memergoki dia Ketika kembali Tong Lo membawa beberapa ekor bangau putih yang ditangkapnya dari Taman Raja Meski dalam gudang es itu keadaan gelap gulita Tapi ketika Tong Lo merasa hawa murni dalam tubuhnya bergolak Segera ia tahu lohor sudah tiba dan sudah waktunya berlatih Segera ia menggigit leher seekor bangau putih untuk mengisap darahnya Selesai melatih Tok Jun Kang Kembali Tong Lo menggigit pula leher seekor bangau putih yang lain Mendengar suaranya, segera Hei Tiok menasihatkan Ciam Pua, burung itu lebih baik kau tahan saja untuk digunakan besuk Buat apa mesti lebih banyak mengambil korban Aku ini ingin berbuat bajik dan hendak menyediakan makanan bagimu Tak usahut Tong Lo dengan tertawa Hei Tiok menjadi kaget Serunya cepat Tidak, tidak Aku, tidak mau makan Namun Tong Lo lantas pencet hidungnya dan pentang dagunya Sehinggamu tidak mau mulut Hei Tiok terbuka Segera Tong Lo angkat bangau putih itu ke atas Dan mencekoki Hei Tiok dengan darah bangau Hei Tiok merasa cairan darah yang hangat-hangat tertuang Kedalam tenggorokan Mati-matian ia coba menahan agar darah bangau itu tidak terisat ke dalam perut Tapi Hei Tiok tertutup dan mulut dikuasai Tong Lo Betapapun ia bertahan akhirnya darah tetap mengalir ke dalam perutnya Saking gugup dan gusarnya sampai Hei Tiok mengucurkan air mata Selesai mencekoki orang Kemudian Tong Lo menutup pula beberapa Hei Tiok lain Agar Hei Tiok tidak menumpahkan darah bangau yang sudah masuk dalam perut itu Lalu katanya dengan tertawa Hwasio Cilik Sekarang kamu sudah melanggar pantangan makan barang berjiwa dari agamamu Sekali sudah melanggar Apa bedanya kalau melanggar lagi? Hektometer Barang siapa di dunia ini berani melawan kehendakku Maka pasti akan kumusuhinya hingga detik terakhir Pendek kata aku akan membuatmu tidak berhasil menjadi Hwasio yang suci Hahaha begitulah tiada hentinya Tong Lo Terbahak-bahak, senangnya tidak kepalang Hendaklah diketahui bahwa sifat Tian San Tong Lo itu memang suka menang sendiri Siapa yang berani membangkang perintahnya Tentu akan dibikin sedemikian rupa Sehingga lawan itu minta mati tidak bisa dan minta hidup pun tidak dapat Sebab itulah maka bawahan dan pengikutnya sangat takut padanya Sekarang dia lihat Hektiok berkeras ingin mentaati pantangan agamanya Maka ia lantas berusaha agar Hektiok melanggar pantangan Baik dengan jalan halus dan bila perlu dengan care paksa Dengan begitu telah berlangsung lebih sebulan lamanya Kekuatan Tong Lo sudah pulih kira-kira sama ketika dia berusia 50 tahun Sekarang ia dapat keluar masuk gudang es itu bagai setan yang tak berbayangan Coba kalau tidak jari kepada Li Jiusui tentu sudah lama dia meninggalkan tempat sembunyi itu Setiap hari seain minum darah dan melatih ilmu Selalu Tong Lo menutup Hektiok supaya tak berkutik Lalu mencekoki dia dengan darah dan melolongi daging mentah Dua-tiga jam kemudian sesudah makanan dalam perut Hektiok tercerna dan tidak mungkin tumpah keluar Barulah ia buka hiat cu yang tertutupnya Begitulah setiap hari Hektiok selalu dipaksa minum darah dan makan daging di dalam gudang es itu Hidupnya tersiksa lahir batin Namun tak berdaya Terpaksa ia hanya membaca kitab dan berdoa sekedar menghibur diri Suatu hari Tong Lo mendengar Hektiok sedang membaca kitab suci pula Tiba-tiba ia mengejek Hektometer, daging juga sudah kau makan Masakah kamu masih anggap dirimu sebagai hosyo dan masih membaca kitab Apa segala siyao ceng dipaksa oleh ciam pu dan bukan timbul dari keinginanku sendiri Maka tidak dapat dianggap melanggar pantangan Ujar Hektiok Jika tak dipaksa Apa benar-benar kau sendiri takkan melanggar pantangan Siyao ceng cukup teguh untuk menjaga diri dan tidak berani melanggar peraturan agama baik Kita boleh coba kata Tong Lo akhirnya Maka mulai hari itu juga ia tidak memaksanya makan daging dan minum darah lagi Sudah tentu Hektiok sangat girang Besoknya Tewong Lo tetap tidak paksa dia makan daging dan minum darah Sebaliknya juga tidak memberi makanan apa-apa Keruan perut Hektiok sangat kelaparan Segera ia berkata Ciam pu ilmu saktimu sudah hampir pulih seluruhnya dan rasanya tidak perlu bantuanku lagi Biarlah siyao ceng mohon diri saja Tidak aku melarang kau pergi Kata Tong Lo Namun perutku sangat lapar Jika demikian mobon ciam pu suka mencarikan sedikit nasi putih dan sayur untuk tangsal perut Boleh, kata Tong Lo Lalu ia tutup hiatu Hektiok agar tidak dapat melarikan diri Kemudian ia tinggal keluar tidak lama kemudian Kembalilah Tong Lo ke dalam gudang es Segera Hektiok mengendus bau lezat yang merangsang selera Seketika mulutnya mengeluarkan air liur Terdengar Tong Lo menaruh tiga buah mangkuk besar di hadapannya dan berkata Ini, satu mangkuk besar angsyobak, satu mangkuk ayam tim kuah bening dan satu mangkuk kakak masak saus manis Lekas makan hah, omi toh hut matipun aku tidak mau makan sahut Hektiok terkejut Walaupun bau harum masakan lezat itu terus merangsang hidung Hektiok Namun sehari penuh ia dapat menahan diri Esok paginya Tong Lo sendiri lantas angkat ketiga mangkuk masakan itu Dan dilahap habis ia sengaja berkecap-kecap mulut untuk mengiming-iming Hektiok Namun Hektiok hanya berdoa saja, sedikit pun tidak terpengaruh Hari ketiga Tong, On membawakan pula beberapa mangkuk masakan sebangsa ayam goreng Hei soh masak jamur, bebek panggang dan lain-lain yang enak Tapi Hektiok tetap tahan lapar dan tak mau makan meski perutnya berkeroncongan Diam-diam Tong Lo sangat mendongkol Ia pikir, kau berani main bandel-bandelan dengan aku Ingin kulihatkah sanggup tahan sampai kapan maka ia lantas tinggal pergi seharian Ia menduga sesudah kelaparan tentu Hektiok akan makan sendiri Siapa duga ketika ia pulang, keadaan masakan itu masih tetap utuh tanpa tersentuh sedikit pun Bahkan setetes kuah saja tidak berkurang Sampai hati ke-9, saking lapar tenaga Hektiok sudah habis Dia masih dapat minum air es bila terasa haus Namun sedikit pun ia tidak sudi menjamah daharan yang sengaja diberikan Tong Lo itu Akhirnya Tong Lo menjadi gemas, mendadak ia jambret dada Hektiok dan serentak menjejalkan semangkuk angsyok titik ke mulut Hektiok sampai habis Biarpun dia dapat paksa Hektiok makan, tapi ia pun tahu ia sendiri yang kalah dalam pertandingan itu Saking gusarnya ia tempeleng Hektiok beberapa kali sambil memaki, Hewasyo keparat, kau berani memusuhi nenekmu, ya? Boleh kau rasakan lihainya nenek tapi Hektiok juga tidak marah atau minta ampun Ia biarkan mukanya ditampar sambil tetap membaca kitab suci dan berdoa Untuk beberapa hari seterusnya Tian Santong Lo selalu melolohi Hektiok secara paksa dengan masakan daging dan ikan yang enak Karena tak dapat melawan, Hektiok hanya menerima saja segala apa yang hendak diperbuat orang Selain berdoa, kerjanya hanya tidur melulu Hari itu, dalam impiannya tiba-tiba ia mengendus bau harum semerbak Bau harum itu bukan harum dupa cendana yang biasa dinyalakan orang tatkala sembahyang Juga bukan harum lezatnya daharan Ia hanya merasa bau harum itu sangat menyegarkan badan Dalam keadaan sadar tak sadar dirasakan pula ada sesuatu benda yang lunak menggelendot di depan dadanya Hektiok berjaga bangun, cepat ia coba merabad benda apakah itu? Tapi di mana tangannya menyentuh ternyata adalah kulit badan yang halus dan hangat Nyata itulah badan manusia yang telanjang Hah, Cian Pual, kau, kenapa seru Hektiok kaget? Disangkanya badan yang telanjang itu adalah Tian Santong Lo Tapi lantas terdengar suara orang itu berkata Aku, aku berada di, di mana? Ken, kenapa sedingin ini dari suaranya yang halus merdu itu terang suara seorang wanita muda dan sekali-kali bukan Tiong Lo Keruan Hektiok tambah kejut sehingga terkesima Akhirnya ia coba tanya pula Kau, kau siapa aku? Titik aku sangat dingin Dan kau sendiri siapa sahut wanita muda itu? Sembari bicara badannya terus mendesak maju untuk menggelendot lebih rapat Cepat Hektiok mengkeret mundur Maka terdengar wanita muda itu mengomel satu kali Lalu mendesak lebih rapat lagi Segera Hektiok bermaksud berbangkit untuk menjauhi orang Tapi sekali tangannya memegang Tau-tau bahu Perempuan muda itu yang terpegang Sedang tangan lain juga kebetulan merangkul pinggangnya yang ramping Usia Hektiok sekarang 24 tahun Selama hidupnya hanya pernah bicara dengan tiga orang wanita Yaitu Aci, Tian Santong Lo dan Li Chiusui Selama hidupnya dia cuma tekun semadi dan membaca kitab di Siaulingsi dan tidak paham soal-soal insaniah Namun suka kepada wanita, terutama kepada gadis jelita adalah sifat pembawaan manusia manapun juga Meski Hektiok sangat alim, tapi ketika iseng, bila berahinya merangsang Betapapun dia pernah mengelamun dan membayangkan urusan insaniah dari dua jenis yang berlainan Cuma saja ia tidak tahu persis sebenarnya bagaimana kah wanita itu Apa yang dikhayalkan dengan sendirinya macam-macam dan aneh-aneh Sekarang kedua tangannya menyentuh badan wanita muda yang halus dan licin dalam keadaan pelanjang Keruan jantung berdebar-debar seakan-akan meloncat keluar dari rongga dadanya Namun demikian toh dia enggan menarik kembali tangannya Waktu wanita muda itu membalik tubuh, tangannya terus merangkul leher Hektiok Seketika Hektiok mengendus bau harum yang merangsang, seluruh badan gemetar dan pikiran kabur Dengan suara terputus-putus ya coba tanya, kau-kau, aku kedinginan Tapi, tapi panas di dalam hati, sahut wanita muda itu Dalam keadaan tak bisa menguasai diri lagi Hektiok terus memeluk Wanita muda itu terdengar wanita itu bersuara perlahan Tapi kepala terus merapat ke muka Hektiok, hidung menempel hidung, kedua mulut pulantas terkatup menjadi satu Hektiok adalah seorang pemuda sihat kuat yang selamanya tidak pernah mengenal hubungan laki-laki dan perempuan Menghadapi godaan terbesar bagi orang hidup ini sedikitpun ia tidak milawan Bahkan ia terus peluk wanita itu dengan erat Dalam sekejap itu semangatnya serasa melayang-layang ke surga sehingga lupa daratan Sebaliknya wanita itu pun sangat panas bagai api Hektiok dianggapnya sebagai kekasihnya yang tercinta Keadaan itu entah sudah berlangsung berapa lamanya Ketika mendadak Hektiok merasa seperti jatuh dari awang-awang dan pikiran segarnya pulih kembali Mendadak ia menjerit dan segera bermaksud melompat bangun Namun wanita muda itu masih terus merangkulnya dengan kencang Bahkan dengan suara mengiyurkan lagi merayu Jangan, jangan meninggalkan aku kejernihan pikiran Hektiok itu datangnya cuma sekejap saja Sebab segera ia pun memeluk erat pula wanita muda itu dan kembali tenggelam dalam lautan madu surga dunia ini Agak lama kemudian, ketika tiba-tiba terdengar wanita itu bertanya Oh, kakanda, siapakah engkau? Pertanyaan siapakah engkau sebenarnya di ucapkan dengan suara halus merdu merayu Tapi bagi Hektiok kedengaran justru seperti bunyi guntur di siang bolong Dengan senara gemetar ia berseru Ai, ah, aku salah besar Kenapa salah besar? Tanya wanita itu Hektiok gelagapan tak bisa menjawab Aku, aku, hanya sekian ucapannya atau mendadak iganya Kena ditutup orang pula serta tak bisa berkutik lagi Hanya terasa sehelai selimut lantas menutup badannya Menyusul wanita muda itu pun terbungkus rapat Serta meninggalkan pelukannya Jangan pergi, jangan pergi seru Hektiok Dalam kegelapan lantas terdengar suara tertawa orang mengejek beberapa kali Nyata itulah suara Tian San Tong Lo Hektiok terperanjat dan hampir-hampir jatuh kelengar Seketika ia lemas dan mendemprok Kepala terasa hampa dan tak bisa berpikir Hanya terdengar wanita muda itu dibawa keluar gudang oleh Tong Lo Tidak lama kemudian Tong Lo pulang kembali katanya dengan tenawa Hwasio cilik, aku telah memberimu menikmati surga dunia Kera bagaimana kamu akan berterima kasih padaku Aku, aku, aku Ingin Hektiok menjawab tapi tidak tahu apa yang harus dikatakan Tong Lo melepaskan Hiatsu yang ditutupnya tadi Lalu katanya pula dengan tertawa Murid budakan dilarang berzinah Baru Sankah sendiri melanggarnya atau nenek yang paksa berbuat? Huh, Hwasio cilik Sontoloyo, hanya di mulut bilang tidak Tapi di dalam hati sebenarnya ketingin setengah mati Nah, coba katakan, sekarang kamu yang menang atau nenek yang menang? Hahaha baa ahaha tertawanya makin lama makin lantang Dan tertampak dia sangat puas dengan hasil kerjanya itu Hektiok sekarang sadar bahwa lantaran Tong Lo gemas kepada ketaatannya yang tidak mau melanggar pantangan makan barang berjiwa Maka nenek itu sengaja pergi menculik seorang gadis jelita untuk dijadikan umpan guna menggordanya agar melanggar pantangan berzinah Seketika Hektiok merasa menyesal tak terhingga dan merasa malu pula Sekonyong-konyong ia lompat bangun, kepalanya terus dibenturkan ke dinding es yang keras itu Belang titik kontan ia jatuh tersungkur Tong Lo terkejut juga, tak terduga olehnya bahwa watak Hwasio cilik ini sedemikian kerasnya baru saja menikmati surga dunia Tau-tau sekarang hendak membunuh diri Cepat ia menariknya bangun, untung masih bernapas Tapi kepalanya sudah berlubang dan bocor, lekas ya balut lukanya dan memberi sebutir kiu coan hem coawan yang mustajab itu sambil memaki Jika dalam badanmu tiada pak beng cinggi, benturanmu ini tentu sudah membuat jiwamu melayang Xiao Cheng merasa berdosa dan membuat susah orang lain pula Maka tidak ingin hidup lagi kata Hektiok dengan air matu berlinang-linang Huh, bila setiap Hwasio yang melanggar pantangan agama mesti membunuh diri Di dunia ini akan sisa berapa orang Hwasio jengek Tong Lo, Hektiok terkesiap Teringat olehnya bahwa perbuatan bunuh diri itu pun termasuk pantangan besar bagi agama Dalam keadaan hilap dirinya ternyata melanggar hukum agama lagi Dengan lemas ia duduk bersandar dinding es dengan perasaan bingung Di samping mencerca diri sendiri, berbareng ia pun terkenang kepada wanita muda itu Sungguh kejadian tadi yang melengkapi hidup Hektiok itu tak akan pernah terlupakan olehnya Ia membayangkan apa yang dilakukannya tadi dengan penuh kenikmatan itu Mendadak ia tanya, sia, siapakah neng, nona itu ha ha Apa kau ingin tahu Tong Lo terbahak-bahak, usia nona itu baru 17 tahun Cantik molek lagi tiada bandingannya dalam kegelapan tadi Hektiok sama sekali tidak dapat melihat wajah nona cantik itu Tapi dari kulit badannya yang halus dan suaranya yang lembut dapat dibayangkan pasti seorang wanita yang sangat cantik Sekarang didengarnya Tong Lo bilang nona itu cantik molek lagi tiada Bandingannya, tanpa terasa Hektiok menghela nafas panjang penuh penyesalan Kamu rindu padanya tidak tanya Tong Lo dengan tersenyum Hektiok tidak berani dusta, tapi juga tidak enak untuk mengaku terus terang Terpaksa ia hanya menghela nafas lagi Entah berapa jam selanjutnya kembali Hektiok berada dalam keadaan mengelamun, dalam keadaan sadar tak sadar Ketika datang waktunya Tong Lo membawakan-membawakan lagi daharan lesat sebangsa daging dan ikan Tiba-tiba timbul rasa benci diri, rasa masa bodoh dalam benak Hektiok Pikirnya aku sudah merupakan murid Buddha yang murtad, sudah masuk perguruan lain, melanggar pantangan membunuh dan berzinah pula Masakah aku masih dapat mengaku sebagai murid Buddha karena pikiran itu Terus saja ia sambara yang panggang dan santapan lain serta disikat dengan lahapnya Cuma saja bagaimana rasa makanan ini sama sekali hampa baginya, bahkan air mata pun berlinang-linang Berani berpikir berani berbuat, inilah baru dapat dipuji, ujar Tong Lo dengan tertawa Selang dua jam kemudian, kembali Tong Lo mendatangkan pula nona cantik yang telanjang bulat itu dengan dibungkus selimut serta ditaruh di pangkuan Hektiok Lalu ia sendiri tinggal pergi ke tingkat kedua gudang itu Sesudah tinggal berduaan, tiba-tiba nona jelita itu menghela nafas perlahan dan berkata Kembali aku bermimpi aneh seperti ini lagi, sungguh aku takut, tapi, tapi juga, juga, juga apa tanya Hektiok Juga, juga senang, sahut si nona dengan suara halus sambil merangkul leher Hektiok Lalu pipi pun mendempel pipi Hektiok merasa muka nona itu panas-panas halus Dalam keadaan demikian biarpun patung juga akan tergerak hatinya Tanpa terasa ia peluk pinggang si nona yang ramping Kakanda, sebenarnya aku berada dalam impian atau bukan tanya nona itu Jika dibilang mimpi, mengapa jelas-jemelas ku tahu engkau sedang memeluk diriku? Aku dapat meraba mukamu, dapat menyentuh dadamu, dapat merasakan tanganmu sambil bicara Tangan si nona juga meraba-raba muka, dada dan tangan Hektiok Lalu sambungnya dan jika dikatakan bukan mimpi, mengapa ketika aku sedang enak-enak tidur di ranjangku Mendadak, mendadak pakaian ku bisa terlepas semua dan titik dan tahu-tahu sampai di tempat yang gelap lagi dingin ini Dan di tempat yang gelap dan dingin ini terdapat pula seorang engkau yang menantikan diriku Yang telah mengasihi aku dan menyayangi aku di Angdiam Hektiok Membati jadi nona ini pun diculik Tian Santong lo dalam keadaan sadar tak sadar Maka terdengar nona itu sedang melanjutkan Biasanya aku merasa malu bila mendengar suara orang lelaki Tapi mengapa setelah berada di sini aku lantas, lantas merasa berani dan tak dapat mengekang diri Ai, dikatakan impian toh bukan impian, bilang bukan mimpi toh seperti juga mimpi Kemarin alam mimpi aneh seperti ini, malam ini kembali bermimpi aneh pula Apa barangkali kita ditakdirkan berjodoh Oh kakanda, siapakah engkau aku, aku adalah Dengan bimbang Sebenarnya Hektiok hendak menerangkan bahwa dirinya adalah seorang hwasyok Tapi susah tercerlos dari mulutnya Mendadak nona itu menggunakan tangan untuk menutup mulut Hektiok dan bisiknya Yang, jangan kau katakan saja, aku, aku merasa takut Takut apa tanya Hektiok sambil merangkul si nona dengan erat Aku takut bila ucapanmu itu nanti akan membuyarkan impianku ini Sahut si nona engkau adalah kekasihku dalam mimpi Maka bolehlah ku panggil dirimu sebagai kakanda dalam mimpi saja, ya Kakanda dalam mimpi, baik tidak sebutan ini Begitulah sambil bicara, perlahan tangan si nona yang dipakai mendekat mulut Hektiok Tadi mulai dipakai merabah-rabah mata, hidung dan pelingah Hektiok Seperti penuh kasih sayang, tapi seperti juga hendak menggunakan tangannya itu Untuk mengenali betapa wajah kakanda dalam mimpi itu Tangan yang mungil itu pelahan merabah sampai alis hai liok, lalu jidatnya dan akhirnya merabah pula kepalanya Keruan Hektiok terkejut Wah, celaka, bisa runyam bila kepalaku yang gundul kena dirabahnya demikian keluhnya Tak terduga bahwa tangan si nona merabah hanya kepala dengan rambut yang cukup panjang Rupanya Hektiok sendiri lupa bahwa dia sudah lebih dua bulan tinggal di dalam gudang es itu Sehingga kepalanya, yang semula gundul kelimis itu sekarang sudah tumbuh rambut beberapa senti panjangnya Oh, kakanda dalam mimpi, mengapa hatimu berdebar-debar? Mengapa engkau diam-diam saja demikian terdengar si nona merayu dengan suara halus? Aku, aku pun serupa dirimu juga merasa senang dan merasa takut pula, kata Hektiok Aku telah menodai badanmu yang suci bersih, biarpun mati seribu kali juga tak dapat membalas kebaikanmu Jangan sekali-kali bicara demikian, ujar si nona Kita sedang bermimpi, tidak perlu takut teh, bagaimana akan kau panggil aku Engkau adalah Dewi dalam impianku, maka biarlah ku panggilmu sebagai Dewi dalam impian Boleh bagus seru si nona dengan tertawa Engkau adalah kakandaku dalam impian dan aku adalah Dewi mu dalam impian Semoga impian ini akan terus berlangsung selamanya dan tak pernah sadar kembali Begitulah mereka bercumbu rayu dengan asiknya sehingga kedua orang kembali tenggelam di taman madu dan lupa daratan apakah mereka benar-benar berada di alam impian Atau memang betul-betul terjadi, entah berada di dunia fana atau di surga loka Selang beberapa jam kemudian, kembali tong lo membungkus gadis jelita itu dengan selimut dan dibawa pergi Besoknya tetap begitu, tong lo membawakan pula nona jelita itu untuk dikumpulkan dengan hai tiok Setelah bertemu selama tiga hari, rasa bingung kedua muda mudi itu mulai hilang Rasa malu-malu juga berkurang, sebaliknya timbul cinta kasih yang semakin mesra Mereka bercumbu sepuas-puasnya tanpa batas Cuma hai tiok tetap tidak berani membeber sebab musabak mengapa mereka dapat berkumpul di situ Sedangkan nona jelita itu pun tetap menganggap dirinya dalam mimpi Sama sekali ia tidak mengungkat kejadian-kejadian sebelum mimpi Cinta mesra selama tiga hari itu membuat hai tiok merasa gudang di bawah tanah yang gelap dan dingin itu sebagai surga ketujuh Sampai hari keempat, sesudah makan daharan yang dibawakan tong lo, hai tiok menduga nenek itu tentu akan membawakan pula si cantik untuk dikumpulkan padanya Eh, di luar dugaan, tunggu punya tunggu, tetap tong lo duduk saja di tempatnya tanpa bergerak Keruan hai tiok ruk bukan bagai semut dalam wajan panas Beberapa kali ia ingin tanya tong lo, tapi tidak berani Dengan susah payah hai tiok bertahan sampai lebih dua jam, gerak-geraknya yang gopoh dan keburakan itu sudah tentu dapat diketahui tong lo dengan jelas Namun nenek itu tetap anggap tidak mendengar dan tidak melihatnya, sama sekali tidak menggubrisnya Akhirnya hai tiok benar-benar tak tahan lagi Segera ia tanya, ciam pual, apakah neng, nona itu kiong li, dayang, dalam istana tapi teong lo hanya mendengus saja dan tanpa menjawab Diam-diam hai tiok sangat mendongkol, pikirnya, kamu tak mau gubris padaku Baik, aku pun tak sudi gubris padamu akan tetapi hanya sebentar saja kembali Ia terkenang kepada si nona cantik yang menggiurkan itu Perasaannya kembali terguncang, hatinya seperti dikili-kili sehingga akhirnya ia tidak tahan dan terpaksa memohon Ciam pual, harap suka tolong memberitahukan padaku Hari ini jangan bicara lagi dengan aku, boleh kau tanya besok pagi saja, kata tong lo Meski dalam hati sebenarnya sangat gelisah, terpaksa hai tiok menurut Dengan susah payah akhirnya sampailah besok, sesudah makan, segera hai tiok buka mulut, cia pual Tapi tong lo lantas memotongnya, apa sih sulitnya jika kau ingin tahu siapa nona itu? Bahkan bila kau ingin berkumpul siang malam dengan dia takkan berpisah untuk selamanya hal ini pun sangat gampang Sungguh girang hai tiok tak terkira sehingga ia tidak tahu kera bagaimana harus bicara Maka tong lo tanya dia, nah, sebenarnya kau ingin tidak hai tiok tidak berani menjawab terus terang Terpaksa ia menyahut dengan kera samar-samar Syao Cheng tidak tahu kera bagaimana harus membalas kebaikan ciam pual Aku tidak perlu balas ciasamu Ujar tong lo asal ilmu T.O. K. Cun Keng selesai ku pulihkan dalam beberapa hari lagi Dalam beberapa hari ini adalah saat-saat yang paling genting Sedikit pun tidak boleh ayal, bahkan mengambil makanan keluar juga tidak boleh Muka daharan dan binatang hidup yang ku perlukan sudah ku sediakan di es ini Ada pun nona cantik yang kau rindukan itu harus tunggu sampai aku selesai memulihkan ilmu saktiku Hai tiok agak kecewa oleh keterangan ini Tapi ia tahu apa yang dikatakan tong lo itu memang benar Untung tidak terlalu lama waktunya dalam beberapa hari itu terpaksa ia harus menahan perasaan yang rindu dendam Nanti kalau ilmu saktiku sudah pulih, segera akan ku cari perempuan hina sili itu untuk membuat perhitungan Aku tidak sabar lagi untuk membiarkan dia hidup lebih lama Demikian kita teong lo pula Sebenarnya sesudah ilmu saktiku pulih, maka perempuan hina itu pasti bukan tandinganku Cuma sayang sebelah kakehku lelah ditabas kutung olehnya Tenagaku banyak terganggu, apakah sakit hatiku ini dapat terbalas atau tidak menjadi susah diramalkan Bila akhirnya aku yang mati terbunuh sehingga tidak dapat membawakan nona cantik itu untukmu Maka hal ini pun sudah takdir, apa mau dikatakan lagi, ya, kecuali, kecuali Hati-hatiok jadi berdebar-debar, cepat tiap tanya Kecuali apa kecuali kalau kau mau membantu diriku, kata tong lo Kepandaianku terlalu rendah, kira bagaimana dapat membantu ciampu ujar hatiok Begini, tutur tong lo, bila aku bertempur mati-matian dengan perempuan hina itu Kalah atau menang hanya selisih sedikit saja Untuk menang mungkin sulit, sebaliknya ia pun tidak gampang hendak mengalahkan aku Maka mulai hari ini akan kuajarkan pula padamu sejurus pukulan Tian San Liu Yang Chiang Bila sudah selesai kau latih, kelak pada saat yang paling genting cukup kau pegang Satu kali tubuh perempuan hina itu dengan tanganmu dan segera hawa murni dalam tubuhnya akan terkuras keluar semua Dan dia pasti akan dapat ku kalahkan Hatiok menjadi serba salah Ia tahu permusuhan tong lo dan Li Chiusui sedalam lautan Sekali mereka sudah bertempur tentu pertarungan yang menentukan mati dan hidup Biarpun sekarang dirinya sudah melanggar hukum agama Tapi disuruh berbuat jahat lagi dengan membantu tong lo untuk membunuh orang Perbuatan demikian sangat bertentangan dengan hati nuraninya dan sekali-kali tak dapat dilakukannya Maka ia lantas menjawab Chiang Pua inginkan bantuanku Hal ini sebenarnya adalah kewajibanku Tetapi bila karena itu Li Chiang Pua dapat kau bunuh Hal itu berarti Xiao Cheng ikut berdosa dan kelak pasti akan masuk ke neraka Serta takkan terlahir kembali untuk seterusnya Tong lo menjadi gusar Dan beratnya Hwasio setan Kamu sudah gagal menjadi Hwasio Tapi masih mempertahankan ajaran agamamu yang sudah kau langgar itu Padahal orang jahat seperti Li Chiusui itu biarpun dibunuh berpuluh kali juga tak bisa dianggap berdosa Biarpun orang jahat juga mesti diberi pengertian dan dimaafkan Mana boleh sambarangan dibunuh ujar Hatiok Tong lo tambah gusar Teriaknya gemas Jadi kau berani membangkang keinginanku Baiklah Maka kau pun jangan harap dapat bertemu pula dengan nona itu Nah, bagaimana keputusanmu boleh lekas kau pilih Hatiok terdiam dengan lesu Dalam hati ia hanya berdoa saja Karena tidak mendapatkan jawaban Akhirnya Tong lo menjadi girang Katanya Jadi kamu masih terkenang kepada si cantik dan terpaksa akan melatih Liok Yang Cilang Tidak Demi untuk menemui keinginan Ciam Pua sehingga mesti kurbankan jiwa orang Hal ini sekali-kali tak dapat ku terima Sahut Hatiok Biarpun selama hidup ini aku takkan bertemu pula dengan nona itu Hal ini pun sudah takdir ilahi dan sukar dimohon secara paksa Jadi kamu tetap tidak mau melatih Liok Yang Cilang Tong lo menegas dengan gusar Ya, tidak mungkin ku penuhi permintaanmu Harap Ciam Pua suka maafkan Sahut Hatiok Tong lo menjadi murka Teriaknya Jika begitu Lekas senyah Lekas Makin jauh makin baik teringat oleh Hatiok selama berkumpul bersama Tong lo Meski orang telah membuat dirinya melanggar hukum agama sehingga gagal menjadi huasyo suci Tapi lantaran itu pula telah dapat bertemu dengan Dewi dalam impian Sebab itulah dalam melubuk hatinya Hatiok merasa Tong lo telah banyak berbuat baik padanya daripada berbuat jahat Karena itu ia merasa berat untuk tinggal pergi dengan begitu saja Segera ia berkata pula Harap Ciam Pua menjaga diri dengan baik Xiao Cheng tidak dapat meladenimu lagi